Ada yang jidak-jiduk banget, terus tempat tombolnya tuh di atas Tuh ada jidak-jiduknya pelan, dan ada yang nyala terus kayak gini Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo Basti, welcome back to my youtube channel This is saya Rahayu from Bank 10 Di video kali ini, yang saya ada judulnya Jadi, kali ini aku bakalan spalspill lagi Nah, kali ini aku bakalan spalspill kacamata Koleksi kacamata yang aku punya, totalnya ada 8 kacamata Dan itu tuh unik-unik semua Buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih kacamatanya Ya, langsung aja kita ke videonya Jangan lupa untuk support aku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Oke, kita ke koleksi yang pertama Jadi, koleksi yang pertama aku bakalan review dulu dari yang ini Jadi, ini tuh kacamata jidak-jiduk guys Nah, tuh, jadi tampilannya seperti ini Dia masih ada pilihan warna yang lainnya sih Cuman aku pilih yang warna pink Ini yang aku coba nyalain ya Eh, nggak bisa nyala tuh Udah, oh, bisa Kelihatan nggak sih? Jadi, ini ada 3 tingkat kecepatan Ada yang jidak-jiduk banget Terus, tempat tombolnya tuh di atas Tuh, ada jidak-jiduknya pelan Dan ada yang nyala terus kayak gini Nah, jadi ini tuh cukup banget buat teman-teman yang mau pergi kayak ke acara festa Atau konser musik Jadi, teman-teman tuh bakalan kayaknya terlihat beda sama teman-teman yang lainnya Soalnya kayak dari kacamatanya aja itu udah cetar ya Coba aku pake Aku bakalan nyalain Dan tadaaa Tuh, jadi terlihatan lebih keren gitu kan Oke, kita lanjut ke koleksi yang kedua Jadi, koleksi yang kedua ini adalah masuk ke kategori buah-buahan Nah, koleksi kedua dan juga koleksi ketiga Jadi, dia tuh masih kategori buah-buahan Soalnya, ini tuh pertama strawberry Terus, yang kedua ini nanas ya Kalau si strawberry ini, dia warnanya sebenernya masih ada yang warna merah juga Kebetulan aku beli yang warna pink Dan dalam ini, dia warnanya gelap gitu Jadi, cukup banget buat teman-teman yang ke acara Terus, siang hari gitu Jadi, silau cukup banget buat pake yang ini Jadi, gak bakalan keliatan silau Ini aku bakalan coba Nah, ini cucuk banget buat teman-teman yang kayak mau photo shoot Atau foto sama bestie kalian buat lucu-lucuan Ini cucuk banget ya Jadi, aku bakalan coba yang warna kuning Kebetulan, kalau yang warna si nanas ini Dia kacanya warna kuning Jadi, kalau dipake juga ikutan warna kuning Oke, lanjut ke koleksi yang ke-1, 2, 3, 4 Kita lanjut ke koleksi yang ke-4 Sini ada, tadaaaah Bunga Ayo, lucu banget kan Dia sama kayak yang Soberi tadi Dalamnya tuh, atau kacanya warna gelap Jadi, kalau misalnya teman-teman terang atau silau Boleh banget pake ini Keluar belanja gitu ya Atau ke pantai pakenya juga bakalan keren banget bestie ya Nanti kamu disangka bunga-bunga desa ya bestie ya Soalnya, tuh kecuatannya lucu banget Ini juga cocok buat teman-teman yang mau photo shoot lucu-lucuan Atau kayak buat ulang tahun gitu Acara ulang tahun Oke, lanjut ke koleksi yang ke-5 Nah, yang ke-5 ini Ada tulisannya happy birthday Ini udah pasti banget buat teman-teman Property ulang tahun Jadi, buat teman-teman yang mau ulang tahun Baik itu maupun Eh, baik itu maupun Mau itu anak-anak atau dewasa Cocok banget buat pake acara mata ini Jadi, kayak lebih rame gitu kan Apalagi kan kalo acara ulang tahun tuh rame Jadi, tapi dipake kayak gini aja Tuh, lucu banget kan Ada tulisan happy birthday-nya juga Bisa buat sekalian photo shoot pas lagi ulang tahunnya Pagi, kita lanjut ke koleksi yang ke-6 Nah, yang ke-6 ini Dia, tuh Masih bunga Tapi, ini adalah buat anak kecil sebenarnya Tapi, aku punya koleksi Gak apa-apa lah ya Buat koleksian Ini tuh sebenernya aku punya anak kecil Tapi, orang dewasa juga muat sih Ya, gitu Muat tapi Ya, terlalu dimaksain banget gitu ya besti ya Jadi, sebenernya teman-teman Beli yang Kayak gini Atau yang ukuran dewasanya Kalau ini ukuran yang Anak kecil Atau Buat teman-teman yang emang sengaja Aja gitu Ya, gapapa Pilih yang ini juga Kayak gitu Lanjut ke koleksi yang ke-7 Nah, yang ke-7 juga masih Si bunga Tapi, dia tuh unik banget Besti Ya, aku bakalan pake dulu Nah, jadi Dia tuh kalau dipake kayak gini Tapi, sebenernya dia tuh bisa dibuka Segininya Tuh ya Tules banget kan Jadi, bisa dibuka-tutup Coba si Apa namanya Kacanya Tulek kayak gini Tules banget Oke, kita masuk ke koleksi yang terakhir Atau yang ke-8 Nah, yang ke-8 ini Jadi, dia bentuknya mouse gitu Mouse atau kayak Apa ya Kayak gini sih Tapi dia masih ada pilihan warna yang lainnya Ini juga untuk kacamata anak kecil Jadi, dia bentuknya Kayak mouse aja gitu Biasa aja sih Dari pari dibanding sama kacamata-kacamata aku yang lainnya Oke deh Itu tadi Spals feel kacamata unik dan juga lucu Koleksi yang aku punya Buat temen-temen yang request Kira-kira Aku bikin apa lagi ya Langsung aja di kolom komentar Jangan lupa untuk channel video aku yang lain Soalnya video aku yang lain juga seru-seru banget Dan jangan lupa untuk support aku Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan juga share Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini rasanya Ini kan semangka ya Ini ada rasa semangka-semangkanya Lebih ke kayak permen karet viral Tapi, untuk dalamnya ini kan warna pink ya Wah, jadi kayak Semangka malah rasa strawberry gak sih Jadi, malah rasanya kayak strawberry Tapi nanti kita bakalan cobain rasa yang lain ya Next, kita bakalan cobain rasa strawberry Soalnya yang tadi tuh yang semangka malah rasa strawberry Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Tuh, dia tuh dalamnya polos Cuma warna pink aja Cuma luarnya tuh yang bikin Ada kayak rasanya Beda-beda Kalau yang strawberry ini Dia rasanya manis ya Kalau yang semangka tadi Lebih ke asem Tapi, dia beda jauh gitu Masih kayak rasanya tuh sama Mirip-mirip Tapi yang si semangka itu Lebih asem Kalau strawberry ini Lebih manis Oke, kita cobain Yang rasa peach ya Apakah ini Lebih ke asem atau ke manis Daripada yang tadi Kita coba ya Bismillahirrahim 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 Kalau ini dia Wangi peachnya tuh kayak terlalu menyingat gitu loh guys Kalau yang peach Tapi rasanya hampir mirip-mirip sama Cuma bedanya dia tuh kayak lebih kecium aja wanginya Terakhir kita bakalan nyobain yang rasa anggur Bismillahirrahmanirrahim